Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Tradisi tukar uang lama dengan uang baru mulai ramai Pendogaran uang baru menjadi tradisi bagi masyarakat saat mendekati Hari Raya Idul Fitri Seperti halnya stand Bang Jatim pada Giat Basar Ramadan Operasi Pasar Mandiri Yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Madiun di selatan Masjid Kuba Caruban Sejak Selasa hingga Rabu 27 Maret 2024 Masyarakat rela mengantri dengan membawa fotokopi KTP dan KTP asli sebagai syarat penukaran Dalam rentang waktu setengah jam, uang habis dan antrian ditutup Taylor Bang Jatim Yovita mengatakan Basar kali ini pihaknya menyediakan 40 paket uang baru Senilai Rp62.000.000 Yang terdiri dari pecahan Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, dan Rp2.000 Satu orang kalau hari ini Rp1.500.000, kalau kemarin Rp3.100.000 Kemarin itu ada 20 paket, kalau hari ini ada 40 paket Sementara itu salah satu warga desa Bancong kecamatan Wono Asri, Anita mengaku Rela menunggu antrian karena hari pertama tidak kebagian Uang baru yang ia tukar nantinya akan dibagikan ke keponakan Ya untuk ponakan-ponakan di rumah kan banyak sekali ponakan Kalau sedikit gitu, kalau lurus gitu seneng anak-anak Terima kasih telah menonton!